Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih buat 100 ribu subscribernya Jangan lupa support Repri Subscribe channel youtube Repri Kemudian follow instagram Repri Dan sukai fanpage facebook Repri Semoga video-video Repri Bisa bermanfaat dan menghibur kalian Selamat menonton Aku sekarang berada di Gadgetmat Shampit Dan sesuai dengan request kalian Aku bakal bikin kamera test Antara smartphone Oppo terbaru Oppo A31 Dan Vipo Y19 Jadi Ini video ini khusus untuk kamera testnya Jadi misalnya kalian yang pengen tahu Speknya Perbandingan speknya Kalian bisa cek di link deskripsi video youtube aku ini Dan kalian buka Disitu linknya lengkap Perbandingannya ya Jadi kalau misalnya kalian pengen lihat Bisa lihat di link deskripsinya Dan misalnya kalian pengen lihat Kamera testnya Kalian bisa lihat bersama video aku ini Misalnya kita melihat fitur kedua smartphone ini Hampir serupa Ya hampir serupa Paling perbedaannya disini Di fitur slow mo Dan di fitur Weight angle Alias lensa lebar ya Ya jadi disini Kalau misalnya kalian melihat Untuk Vipo sendiri Dia memiliki fitur Weight angle Ya dan kemudian dia juga memiliki fitur Slow mo Jadi Ini aku tunjukkan sampelnya ya Jadi disini mungkin ada perbedaannya Untuk di OPPO A31 ini Dia tidak memiliki Fitur Ultra lebar ya Jadi disini Dan sedangkan untuk di Vipo Y19 ini Dia memiliki fitur ultra lebar Itu untuk foto Untuk video recordingnya juga dia bisa Ya Dia bisa Ultra lebar Ya Oke Sisanya selebihnya untuk fitur panorama Kemudian selang waktu Kemudian Sticker Kemudian ada lensa makro lens Atau ultra makro Itu sama-sama punya Jadi Kalau misalnya kita melihat Dua fitur aja yang mungkin Absen di OPPO A31 Seperti fitur Slow mo Dan fitur Weight angle nya Sendiri Kemudian untuk video recordingnya Kedua smartphone ini Mampu merekam Sampai Full HD Ya Untuk Untuk kamera belakangnya Dia bisa merekam Sampai Full HD Ya Dan untuk frame per secondnya Dia mentok di 30 frame per second Sama-sama mentok di 30 frame per second Dan untuk video recording Kamera depannya juga Kedua smartphone ini Sama-sama Mampu merekam Sampai Full HD Ya Dan Dia juga Mentok di 30 frame per second Jadi tadi Aku Bahas sekilas Tentang perbedaan fitur Kedua smartphone ini Di sektor kameranya Dan sekarang Aku bakal coba Bikin Kamera testnya Video recording testnya Di berbagai kondisi ya Kita coba Biar jadi Referensi kalian Yang mungkin request Kemarin Kira-kira Yang mana yang sesuai Dengan selera kalian Jadi ini aku lagi Berada di dalam ruangan Untuk pencahayaan Mungkin tidak terlalu cerah Karena memang Harinya lagi mendung ya Jadi disini Aku bakal coba Test Di belakang aku itu Sumber cahaya Jadi hasilnya seperti ini Ya Hasilnya Dan kemudian Kalau kita Membelakangi sumber cahaya Seperti lampu Di belakang Hasilnya seperti ini Kalian bisa lihat Kalau misalnya Di belakang kita Bukan sumber cahaya Hasilnya seperti ini Ya Untuk kamer depannya Kalau misalnya Kita coba Dynamic range nya Kita coba putar gini Untuk hasilnya Aku rasa dia cukup stabil Kedua smartphone ini Ya Itu untuk kamera depannya Masih berada di dalam ruangan Ya Dan disini Kita coba Kita coba Dynamic range nya Jadi disini Ada beberapa sumber cahaya Ada yang tidak Ya Jadi Aku coba Bikin kayak Slate gitu ya Jadi kalian lihat Dan aku coba jalan Jadi disini Ini aku masih di dalam ruangan Dan kita coba Tes Fokus pada Satu objek ya Jadi disini aku Aktifkan kameranya Ini kamera belakangnya Ini posisi aku Di belakang aku itu Sumber cahaya Jadi mereka ini Menghadap sumber cahaya ya Jadi seperti ini hasilnya Dan Kalau misalnya Aku coba baru pindah Gini Di Samping mereka ini Ada sumber cahaya Tapi berasal dari lampu Ya Jadi gini hasilnya Jadi gini hasilnya Kemudian ini Ini mereka menghadap Sumber cahaya Tapi memang Pada saat ini Kondisinya Matahari itu Memang belum Tidak benar-benar Cerah ya Karena memang keluar Lagi mendung Jadi disini Lebih dominan Untuk cahaya lampu Ketimbang cahaya mataharinya Sekarang Aku berada di luar ruangan Dan memang pada saat ini Kondisi harinya Memang Lagi mendung Enggak Enggak cerah-cerah banget Enggak panas-panas banget Gitu Kan biasanya Kan panas nih Jadi ini Harinya memang lagi mendung Jadi pencahayaannya Enggak terlalu Kuat banget Ya Ini aku Posisi Kalau kita rekam Pada saat kita Belakangnya sumber cahaya Jadi gini hasilnya Dan kemudian Aku coba Tes Aku menghadap sumber cahaya Jadi hasilnya seperti ini Kalian bisa lihat Dan ini Posisi aku Menyamping sumber cahaya Ya Jadi kalian sudah bisa lihat Kira-kira Gambarannya ya Ketua sumber ini Dan aku bakal coba Putar ya Supaya Anglenya bisa lebih jelas Biar kita bisa melihat Dynamic range-nya Memang ada beberapa saat Pada saat perpindahan Antara Sumber cahaya Dan bukan sumber cahaya Itu dia bakal Gelap banget Hasilnya Tapi maklumlah Ini kan smartphone Gitu Kemudian ini Untuk Kamera belakangnya Ini sama-sama Mentok di 30 frames per second Kalau untuk di kamera Belakangnya mungkin Terlihat lebih jelas ya Karena memang sekarang Lagi mendung Dan disini Aku tes Ini membelakangi sumber cahaya Hasilnya seperti ini Ya Dan ini Menyamping sumber cahaya Memang langitnya Mendung banget ya Dan ini Menghadap sumber cahaya Sumber cahayanya Ya Dan kita coba Tes jalan lagi ya Aku bakal coba tes jalan Kira-kira Yang mana Yang lebih stabil Menurut kalian Coba kalian komen aja Coba kalian komen aja Tidak 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 Menurut kalian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Misalnya kalian ingin request silahkan komen saja Atau mungkin kalian bisa DM aku di Instagram Atau mungkin di fanpage Facebook aku Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Wr Wb Salam